Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kenapa kemikiran di Tiger Wong? Silahkan Jadi Tiger Wong Jadi Tiger Wong Yang pada saat lo tau Kalo anak lo bakal laki gimana? Bahagiannya kayak gimana? Perempuan ke laki-laki sebenarnya sias Apapun Karena suka Punya pun akan nanya Maunya dan kenderaan terus Makanya kalo ketemu orang selalu Doainya supaya sias Karena kan itu kan kuasa diatasnya Pengen banget sehat Alhamdulillah dalam 4 bulan jalan Kita kemarin habis Melakuin apa? Pengajian ya? Cuman emang cuma keluarga aja Terus kayak gitu Alhamdulillah gak kenapa-kenapa sih Semuanya lancar Jadi sering sakit gitu? Sering lah Maksudnya pas kecapaian kerja Kepala Kepala Kemarin Sukun Ini jijik mukanya ini Sukun Sukun Gak berkelas banget deh Sukun Kerepotannya gimana? Kerepotannya Kerepotannya Gak berhasil Terus pada saat udah dapet itu sendiri Biasanya emang langsung dimasak apa gitu Maksudnya goreng kah dirop Jadi banyak yang ngasihnya tuh kan buahnya Terus kayak gitu kemarin banyak juga yang udah digoreng Jadi aku langsung makan yang digoreng aja Pilihannya memang Sukun ya? Gak aneh-aneh gitu Gak aneh 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 Abisnya susah ya, tiba-tiba kesini kalau kalian bosong akhirnya bahwa ini minyak yang maja Cuman ada yang langgana ternyata dia jual sukun tapi waktu kemarin tuh gak ada Kalau BEM sini ada ngerasa, apakah biasanya siklus istri walaupun dia hamil kadang-kadang suami tuh yang ikutan juga gitu Oh kalau saya, enggak sih ya cuman waktu awal-awal sih sakit, sakitnya tuh apa ya, pusing Pusing, pusing mulu, kalau saya pusing, 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 cuman setelah masuk ke berapa bulan ya Nah selesai puasa, masuk ke bulan ketiga kali ya, udah tuh udah gak pusing lagi, udah gak pusing akhirnya ya, salih terus Enggak terus sih, cuman kalau ibu hamil kan ternyata apa namanya, apa su ya, jadi bener-bener Tiba-tiba matanya ini, oh iya tiba-tiba sakit mata, itu bawaan bayi deh pokoknya aneh tiba-tiba sakit mata Padahal gak ketemu banyak orang, kadang-tiba lagi bad rest, itu juga sakit mata sebelah Tapi tiga hari, sembuh gitu, karena kan emang pengobatannya kan semua natural Eh bukan natural apa yang bener-bener dosis rendah semua kan, jadi lama banget kayaknya merah gitu Aneh aja pokoknya ya Bu C Untungnya tapi yang kita datangin tuh orang-orangnya sudah tahu di hamil ya, pas kita mau beli obat, dia bilang sama kita Mas itu bawaan bayi, katanya jangan beli obat, itu emang udah bawaan bayi, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, jangan pake obat Jadi baik orang-orang yang ini, tapi itu kok gak salah di mall Kau lah, ngomong-ngomong bayi masih suka jahil gak? Pak, lagi hamil lagi? Mesti suka dijahilin Jahil? Masih lah Hal apa yang sudah mulai agak menurun kadar jahilnya karena Udah saking sering ini, jadi aku bingung yang apa yang ada Ya ngurus-ngurus mula kok ngurusin gitu Jahil sih tetap ngasih, karena itu kan mendarah daging di bayi, jadi ya tetap akan salting gitu Apakah ada lebih bawel atau gimana kalau bayi ketika selama hamilnya? Ehm, enggak sih Kalau lebih cuek atau lebih Yang ada makin sibuk kerja iya Gitu, enggak sih, enggak ada gimana-gimana Semuanya sama aja nggak sih Rencananya kapan sih? Selama Desember Desember Kalau lu jadi lebih sexy Banget Oh, netbrow Kau tahu aku pusing Aku pusing Pokoknya, kalau aku kesel bawaannya pas 3 bulan pertama, aku bawaannya sebelum banget sama dia Iya, bisa, dia mau gitu-gitu Nah, iya, jadi bawaannya nggak tahu kenapa alasnya, pokoknya kesel aja bawaannya mau bayi gitu Tapi pas udah lewat 3 bulan ke atas Nanti aku kesel sama kamu Iya, nggak bisa tebak deh wamin tuh Dan kayak bener sendiri, gue bingung Bener mulu Ini aku hamilnya nggak nge-repotin loh Nggak nge-repotin kamu Coba tiba-tiba tengah malem coba tanya yang udah pernah hamil disini Eh, repot suaminya ini, kamu bersyukur tau Dia mulu Dia mulu Dia mulu Tuh, ini nggak repot nggak nyuruh apa-apa Enggak banyak Enggak banyak Enggak banyak Enggak banyak Tanya pinta Muah, kamu tanya Enggak Lihat kamu muah Enggak banyak Enggak banyak Enggak banyak Berapa lama Kak rencananya disana? Tiga minggu kayaknya Itu kapan tuh? Selang pulang dari ini Dari 3 minggu Mulan depan ya? Eh, ini bulan depan Agustus Agustus Rencananya Tiga minggu tiap hari shopping tuh ya Jangan terro Mungkin di Eropa tuh kan lagi nggak dingin Jadi mungkin lebih Apa namanya Enggak Kalau Mungkin lebih kuat lah ya Maksudnya Jadi nggak Kalau kita dingin atau apa Kan lebih semakin gampang flu Atau apa Dimam gitu-gitu kan Makanya diizinin sama dokter Dok mau ke Eropa Oh nggak apa-apa Karena cuacanya juga lagi bagus disana Justru dia mau ke Cina Atau nggak boleh Karena memang Lagi dingin Lagi hujan Terus lagi sering banyak Lagi banyak virus Jadi pengennya rentan buat ibu hamil Jadi kayaknya lebih banyak Mending Eropa aja Ya gitu Saya itu sebenernya ada challenge ya Dan itu seru banget Jadi kayak Kalau untuk Youtube kan Biasanya kita Mendengar orang-orang Komentar Apa yang Seru Apa yang ini Dan waktu itu juga Saya pernah buat satu video Dan semuanya Ada sekitar 2.200 comment Dan akhirnya saya beli Untuk yang paling aneh Yaitu Challenge di Pulau Terpencil Dan tadi seharusnya Maulah ikut Cuman kemarin saya Kita ke dokter ya Dan ke dokter abis itu Bilang Kalau emang Paula Baiknya itu Jangan Karena takutnya Kalau di Cina itu Dingin Sama takutnya Banyak virus Takutnya bukan yang berarti Cina gimana Cuman lagi banyak Katanya lagi banyak Istilahnya Virus ya Tentang Tentang Bisa Obatnya juga Susah Jadi lebih baik Kalau ikut Tempes Juga harus Sebenarnya sih Seru-seruan aja Terus abis itu juga Dan peninangkannya juga Setahun Tanggal 28 Agustus itu Setahuni Youtube saya Dan Nanti kita juga Ini baru awalan sih Di awalan yang nantinya Di pulau itu juga nanti akan ada live Dan kita juga akan ada giveaway Kalian ikut ya nanti ya Oke 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 Bismillah ya Ini khawatir gak Kabaim Lagi Apalagi hamil Terus ditinggal suami Suamin juga lagi Men-challenge diri Gitu disana Ya khawatir Sudah pasti sih Makanya kayak hal-hal Wapun itu mitos juga Tetap aku selalu wanti-wanti ke dia juga Kayak Jangan ini ya Jangan bunuh ini ya Gitu kan Terus ya gitu Kemain mau ngapain semua Mau bunuh apa Maksudnya mau makan apa Kulain Nanti biar anak-anak aja ya Yang Misalnya harus ingin ikan Wapun ikan memang Gapapa ya Kayak dimasak atau apa Cuman tetep kayak gitu Aku cuma kasih tau aja Kalo untuk Lain-lainnya sih Harusnya dia lebih Bisa Ini sih Bisa jadi Khawatir sih Sudah pasti khawatir Jadi sebenernya Disini kita akan Klarifikasi masalah tentang Pemberitaan yang kemarin Di Tanggal 25 Terkait kasus Ibuzarima Dengan klien saya Pak Siva Jadi sebenernya Bahwa mobil tersebut Bukan milik Pribadi Bapak Siva Kayak kami Itu merupakan Atas nama Perusahaan Secara Hukum Bahwa itu Atas nama perusahaan Harus dikembalikan ke Perusahaan Bukan diambil Pribadi ke Buzarima Nah Untuk masalah Kronologisnya Mungkin bisa dijelaskan Dari penyidik Bahwa kita sudah Di BAP Pihak Lising juga sudah Di BAP Pihak Security Dari kafe Yang Dimana mobil itu Berada pun Sudah di BAP Bahwa mobil itu Berada di kafe Tanpa kunci Ibuzarima Memindahkan mobil terkebut Ke rumahnya Kunci ada dipegang di kami Saya hanya minta dua Untuk Ibuzarima Mobil itu Dikembalikan Dan Yang kedua Adalah Bahwa Untuk selanjutnya Tidak menggaguh lagi Klien kami Udahlah Kita sudah masing-masing Aja Terserah Itu Terlepas Pernikahan itu Ada Atau tidak Ada Udah Disyahkan Atau tidak Dan Apa Kita pihak tempuh Ayo kita tempuh Mau jalur mana Mau jalur hukum Mau jalur persamaian Silahkan Milik PT Bukan milik Pak Sibang Lensaya Ya Jadi Emang ada keterangan surat juga Dari pihak lising Bahwa Mobil tersebut Dengan nomor polisi tersebut Adalah merupakan Nama PT Itu sudah kita sampaikan ke penyidik Surat pernyataan Dari living Surat Atau perusahaan Karena Di dalam akta perusahaan pun Ibu Zarimah Tidak tersantum namanya Oh tidak tersantum namanya Artinya Lensaya hanya mewakilin perusahaan Untuk tanda tangan Di dalam kontrak tersebut Karena kebetulan Lensaya disitu Sebagai direktifnya Jadi kalau tanggapan dari Zarimah bilang Mobil itu harta bersama Itu tanggapannya Dari pihak prisna sendiri Bapak prisna Itu bukan Mobil itu Diambil Atas nama perusahaan Bapak Simpa juga Disitu Kebetulan Kedudukannya Sebagai direktur Di perusahaan tersebut Jadi kalau secara Hukum Berdata Ataupun pernikahan Gak ada lah Itu tanggap bautnya Itu harta suaminya Kalaupun itu Dianggap Pernikahannya itu Masih sah Atau belum Bercerai Atau apapun itu Saya rasa Itu kan Nama perusahaan Jadi merupakan aset perusahaan Ya Jadi harus dikembalikan Ke perusahaan Atau politik Kalau emang Masih ada masalah Dengan itu Masih ada masalah Masih ada masalah Kemarin saya Melaporkan Atas pasal 363 Karena disitu kan Usur-usurnya Sudah terpenuhin Memindahkan suatu barang Ketempat lain Tanpa haknya Dan dilakukan Di waktu ngolong hari Itu dikuasai Oleh Ibu Zarima Itu lokasinya sendiri Masih saya Belum Mengetahui Karena belum ada Pemberitawan Baik dari pihak Ibu Zarima Ataupun kuasa hukumnya Pihak Lising sudah Nyari-nyari juga gak Bu Ini mobil posisi ada di mana Sudah Pihak Lising sudah mencari Waktu itu Kita pun sempat Mencari di rumah Ibu Zarima Yang dipunca Di orang tua Ibu Zarima Bahwa Untuk mencari keberadaan Tersebut Apa mobil Tapi Pihak keluarga pun Tidak tahu Tidak tahu Kita juga pernah minta Tolong mendatangi Pihak keluarga Ibu Zarima Untuk Untuk Menjembatani Antara kita Dengan Ibu Zarima Untuk memberitahukan Dimana lokasi Mampil tersebut Tapi Sampai Kita melaporkan Itu pun Tidak ada etikat baiknya Makanya Untuk melaporkan Ibu Zarima Upaya-upaya Untuk kita damai Itu sudah kita lakukan Sebenarnya Kita lakukan Orang tuanya Ibu Zarima Pernah dikucat Terus Kebetulan Client saya Impanya Penghukumkan Secara Upaya Pernah Tapi Tidak ada tanggapan Tidak ada tanggapan Yang akhirnya Istilah Membuat kita Untuk melaporkan Ibu Zarima Langsung sudah Sudah Tidak ada tanggapan, tanggapannya cuma tidak mau memberitahu aja dimana mobil itu, hanya meminta ya saya kasih tahu dengan syarat, nah saya gak tahulah syaratnya apa nanti bisa tanyakan sendiri lah, bahwa ya susah memang gak etis juga kalau saya bilang kan. Harapan saya dengan mewakiliin klien saya bahwa kita minta mobil itu dikembalikan, ya terus bikin kesepakatan bahwa tidak akan mengganggu satu dengan yang lain. Jadi kehidupan berjalan masing-masing sesuai lah ke kesibukan masing-masing itu aja lah, karena teruturan klien saya juga keberakan kalau kehidupannya agak dicampur dengan hal-hal yang seperti itu ya. Saya tunggu aja mungkin dari kuasa hukumnya, silahkan kalau mau menemui saya, apapun itu yang mau ditemukan, ayo kita sama-sama kita jalanin, mau secara damai atau kita mau lanjut, ayo. Terima kasih.